Oke, masih dari yang berbahagia nih ya, pas kemenikah beberapa bulan lalu saat ini Caca Frederica sedang menikmati kebahagiaannya sebagai seorang istri. Lalu bagaimanakah Caca Frederica memanfaatkan quality time bersama sang suami? Ini ceritanya. Akhir Agusus lalu, Caca Frederica dengan Diko Ganindito telah resmi menikah. Setelah hampir dua bulan menjalani hubungan sebagai sepasang suami istri, tentunya banyak perbedaan yang dirasakan oleh keduanya. Kira-kira apa ya? Check this one out. Setelah menikah, kegiatan kita sekarang masih sama-sama adaptasi yang biasanya tidur sendiri, kegiatan semua jadwal atur sendiri, sekarang kita adaptasi. Sama enjoying life aja kalau weekend memang aku udah pasti lebih memilih untuk gak ada kerjaan, terus supaya bisa kayak spend time, bisa quality time sama Diko, sama mama mertua juga gitu. Ya kita bukan hanya seminggu sekali, kalau bisa setiap hari sih ketika kita ada waktu kosong berdua, kita santai, lagi gak banyak kerjaan, kita bisa, pasti kita akan spend time untuk keluar gitu, untuk jalan-jalan, segala macam itu pasti kita lapikan. Gak mesti seminggu sekali sih, kalau bisa seminggu dua kali, seminggu tiga kali gitu, tergantung waktu kita aja. Salah satu hal utama yang paling terasa bagi mereka berdua adalah, kini mereka dapat dengan bebas berlibur kemanapun. Hal tersebut pun dimanfaatkan oleh mereka berdua sebagai kegiatan quality time yang utama. Biasanya liburan bareng, karena waktu pacaran kan kita gak boleh, liburan bareng yang nginep pergi berdua gitu kan gak boleh gitu. Jadi sekarang kayaknya udah ngerasa kayak, aduh kayak gini ya rasanya bebas, mau ke Bandung tinggal pergi, mau ke Bali tinggal pergi. Terus juga kadang-kadang kalau kerjaan aku lagi di luar kota, aku ajak caca juga gitu, jadi sebelumnya kan gak bisa gitu. Sekarang jadi lebih enak aja gitu, kalau caca kosong, aku lagi keluar kota, aku ajak keluar kota juga gitu. Tergantung, kalau Dikonya cuma dua hari di luar kota enggak, tapi kalau dianya seminggu atau dua minggu biasa aku ikut. Kaguk sih, soalnya aku orangnya rapi, dia gak rapi. Jadi adaptasi lah, adaptasi. Cuman gak kaguk, cuman adaptasi aja. Ya, terus kayak masalah waktu, Diko tuh orangnya bener-bener, apa ya? On time. On time, bit the time banget ya, bit the clock banget gitu. Kalau aku kan lebih yang, yaudahlah, sorry ya gue telat setengah jam. Setengah jam buat aku tuh masih oke, tapi kalau buat Diko tuh telat 10 menit aja tuh udah, menurut dia itu sangat-sangat telat gitu. Jadi, tapi ada bagusnya sih, ada baiknya. Jadi ya sama-sama, jadi akunya jadi belajar untuk bisa lebih on time lagi. Meskipun sudah resmi menjadi seorang istri, Caca akan tetap bertekad adil dalam membagi waktunya bagi sang suami serta keluarganya. Bahkan, ia pun sudah mengalokasikan waktu secara khusus untuk menjalani bulan madu di akhir tahun ini. Kan sekarang keluarganya gak cuma satu, tapi keluarganya dua. Nah, itu gimana caranya kita bagi adil gitu. Jadi jangan terlalu di keluarga yang aku atau terlalu di keluarganya Diko gitu. Jadi aku maunya tuh sama-sama 50%-50%, jadi itu pintar-pintarnya aku sama Diko. Jadi, paling itu aja sih. Akhir tahun rencananya sih. Tadi kita mau habis nikah, mau bulan madu, cuman kan masih ada kerjaan segala macem. Jadi, daripada liburan mikirin kerjaan, mendingan selesaiin dulu kerjaannya. Jadi, akhir tahun, sekalian akhir tahun, liburan akhir tahun, di tahun baru, sekalian animon, sekalian semuanya lah. Dari panjang. Wah, salut ya dengan cara Caca dan Diko dalam menikmati kebersamaan mereka. Apakah Anda juga tertarik untuk mencetoh mereka, good people? Wah, obri wajahnya berbunga-bunga saya lihat ya. Ini semoga kalau beritanya pasangan semua nih, semoga ntar saya menyusul gitu ya. Saya mendoakan diri sendiri. Amin, amin, amin. Harus begitu. Oke, optimis dong. Nah, berikut.